selamat menikmati agar tidak salah dalam memahami informasi yang admin bagikan jika ada sara-sara berisik, abaikan saja rekan-rekan ya oke kita lanjut saja ke info intinya oke kita akan menyampaikan informasi dari mempan RB nah kita lihat disini teman-teman ya pemerintah gelar desiminasi kebijakan pengadaan PNS tahun 2024 nah ini adalah jenis kebutuhan pengadaan ASN PNS ya ASN PNS tahun 2024 nah teman-teman bisa lihat terkait jenis kebutuhannya pertama disini ada pengadaan pegawai negeri sipil, ada yang umum dan ada yang khusus dan ada pun yang mendapatkan perlakuan khusus ada 6 kriteria atau kategoria ada penyandaran disibilitas, ada kum laut ada diaspora, putra putri wilayah Papua, putra putri Kalimantan dan putra putri daerah tertinggal, nah ini adalah 6 kriteria atau kategori yang mendapatkan perlakuan khusus pada seleksi ASN tahun 2024 ini nah selanjutnya kita bisa lihat disini Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi telah menerbitkan kebijakan terkait pengadaan Aparatur Sipil Negara yang mana kebijakan ini dituankan dalam peraturan Menteri Pan-RB jadi kebijakannya itu ada di Permempan-RB nomor 6 tahun 2024 tentang pengadaan pegawai ASN dan menindaklanjuti terbitnya aturan ini Kemempan-RB menggelar sosialisasi kebijakan pengadaan pegawai PNS tahun anggaran 2024 secara daring teman-teman ya nah, Memempan-RB yaitu Bapak Abdullah Suaranas menyampaikan pengadaan ASN tahun 2024 dibuka untuk memenuhi PNS dan P3K jelas ya untuk PNS dan P3K pengadaan ASN dilaksanakan berdasarkan prinsip kompetitif adil, objektif, transparan bersih dari praktik korupsi kolusi, dan nepotisme tidak dipungut biaya jadi ini juga yang perlu teman-teman ingat bahwa ini tidak ada biaya sama sekali prinsip-prinsip ini harus disampaikan ke seluruh calon pelamar ASN bahwa tidak ada pengutan biaya dalam pengadaan ASN jadi tidak ada istilah calon untuk meluluskan menjadi ASN ANAS pun meminta panitia instansi agar dengan seksama menyusun tata kelola dan mekanisme kerja panitia seleksi instansi pengadaan ASN agar rekrutmen yang dilaksanakan bisa menghasilkan talenta-talenta terbaik dan mendorong kinerja pemerintahan artinya yang lolos itu memang adalah orang-orang yang memiliki kompetensi sesuai yang diharapkan mudah-mudahan pengadaan ASN ini dilakukan dengan seksama agar kita bisa mendapatkan pegawai ASN yang mampu menjadi perekat dan pemersatu bangsa memiliki intelijensi yang tinggi untuk pengembangan kapasitas dan kinerja organisasi serta mampu mengakselerasi tugas dan fungsi organisasi nah disini diinformasikan kembali sejalan dengan terbitnya regulasi pengadaan ASN dimana Pak Abbas Subakja secara rinci memaparkan terkait kebijakan pengadaan PNS tahun anggaran 2022 yang mana kebijakan yang dimaksud tertuan dalam keputusan Menteri PAN-RB nomor 320 tentang mekanisme pengadaan PNS dan 321 tentang nilai ambam batasnya nah teman-teman bisa cek di video admin sebelumnya terkait nilai ambam batas ini ya dengan judul 2 permempan RB yang baru rilis apa menyampaikan jenis kebutuhan pengadaan pada pengadaan PNS tahun 2024 terdiri atas kebutuhan umum dan khusus nah disini kembali kita bisa lihat jenis kebutuhan khusus disini sama dengan yang tadi ada 6 kriteria teman-teman ya bahkan disini dirinci lagi terkait untuk putra-putri daerah 3T ya ini ya terdepan terpencil dan tertinggal oke lanjutnya dikatakan arah kebijakan pengadaan ASN fokus pada pelayanan dasar dan penyelesaian tenagaan non-ASN jadi fokusnya penyelesaian non-ASN pemerintah juga mengurangi sedapat mungkin rekrutmen jabatan yang terdampak transformasi digital jadi ada memang jabatan-jabatan tertentu yang mungkin tidak bisa diisi sepenuhnya oleh rekan-rekan ya karena akan terdampak oleh digital yang paling penting adalah di instansi pusat talenta-talenta baru ini akan diarahkan ke IKN rekrutmen tahan ini diutamakan untuk merekrut talenta-talenta terbaik di IKN dalam mendukung tugas pemerintahan pembangunan dan pelayanan publik nah melalui kebijakan PNS tahun ini P3K yang tertarik menjadi PNS diberikan kesempatan untuk melamar dalam rekrutmen CPNS apabila memenuhi syarat bagi P3K yang sudah satu tahun jika ingin melamar CPNS tidak harus berhenti dari P3K jadi kalau tidak diterima jadi kalau tidak diterima dia bisa kembali ke P3K nah ini ada kebijakan juga buat rekan-rekan yang sudah lolos menjadi ASN P3K ini kita lihat di sini kita tandai bagi P3K yang sudah satu tahun jika ingin melamar CPNS tidak harus berhenti dari P3K maksudnya tidak mesti harus berhenti jadi ASN P3K tidak perlu mengundurkan diri jadi kalau tidak diterima dia bisa kembali ke P3K-nya wah enak sekali ini teman-teman ya jadi teman-teman ASN P3K yang mungkin punya formasi jabatan yang sesuai dengan kualifikasinya ya mungkin bisa coba-coba teman-teman ya tidak ada salahnya jika memang ada minat untuk ke IKN nah disini kita bisa lihat alur perencanaan kebutuhan ASN nah yang pertama adalah KMMPAN-RB surat permintaan usulan kebutuhan ASN poin kedua adalah mengusulkan kebutuhan ASN melalui digital platform instansi pemerintah terus yang ketiga KMMPAN-RB persetujuan prinsip jumlah formasi instansi dan menetapkan pedoman rincian formasi keempat ini di BKN mempersiapkan sarana dan prasarana pengusulan rincian formasi dan itu sudah dilalui teman-teman ya terus Pertek BKN validasi rincian formasi berdasarkan berdasarkan angka tiga Pertek teman-teman ya bersetujuan teknis dan KMNKU pendapat terkait anggaran rencana pengadaan ASN nah untuk tahapan saat ini teman-teman bisa fokus ke sini di poin delapan dan sembilan ini kita perbesar menetapkan formasi nasional dan rincian kebutuhan ASN jadi sekarang itu dalam proses penetapan formasi secara nasional atau se-Indonesia terus Pertek BKN dan pendapat MENKU di poin ke sembilan kebijakan pengadaan ASN terus penetapan kebutuhan ASN instansi setelah itu seleksi CASN nah seperti itu teman-teman ya tahapannya oke kita lihat lagi terkait teknis pelaksanaan seleksi pengadaan ASN 2024 Deputi Bidan Sistem Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara Suharmen menyampaikan perlu kecermatan ketika panitia instansi menyusum petunjuk teknisnya dalam seleksi administrasi agar tidak ada pihak yang dirugikan nah ini benar sekali ketika menyampaikan satu informasi terkait persyaratan ini harus betul-betul detail supaya teman-teman itu betul-betul tahu dan paham bahwa ini yang dimaksud teman-teman ya karena kadang-kadang itu sifatnya ambigu kurang jelas teman-teman ya masih banyak teman-teman yang bertanya kesana kemari terkait administrasi atau dokumennya selanjutnya mohon berhati-hati betul agar tidak ada kasus orang yang seharusnya eligible ternyata tidak lulus administrasi maksudnya orang seharusnya lulus kok tidak diluluskan jangan sampai ya maupun sebaliknya hal ini akan menjadi subjek sanggahan yang disampaikan calon peserta betul teman-teman ya ini bisa menjadi subjek sanggahan Suharmen pun menerangkan bahwa peserta yang telah lulus seleksi administrasi pengadaan PNS tahun anggaran 2024 dapat memilih untuk mengikuti seleksi kompetensi dasar dapat menggunakan nilai pada sertifikat SKD CAT tahun anggaran 2022 nah ini kebijakannya boleh menggunakan SKD CAT tahun 2023 jadi teman-teman yang mungkin masih menyimpan sertifikatnya masih ada ya nilainya disana ada dan tinggi menurut teman-teman ya jika dibandingkan dengan nilai yang membatas sekarang sudah masuk kategori aman nah boleh digunakan tuh tapi kalau teman-teman ragu ya pilih mendaftar lagi teman-teman ya tes CAT lagi pada SSCSN pada SSCSN untuk tahun 2024 nanti kalau ada peserta yang tahun lalu sudah lulus SKD dan melewati nilai ambang batas maka yang bersangkutan bisa menggunakan sertifikat SKD mereka untuk digunakan pada seleksi tahun ini namun hasil yang tertera pada sertifikat SKD CAT BKN hanya bisa digunakan pada satu periode pengadaan CSN berikutnya seperti itu jelas teman-teman ya jadi disini kita bisa mengatakan bahwa ada kebijakan untuk teman-teman yang sudah lolos passing grade SKD di tahun 2023 dan yang berstatus ASN P3K sekarang berstatus ASN P3K sekarang diberikan kebijakan untuk ikut mendaftar jika ingin kalaupun tidak lolos bisa kembali menjadi ASN P3K nah selanjutnya ada juga informasi lain nah selanjutnya teman-teman ya disini kita dapatkan juga dari BKN skenario jadwal seleksi CPNS tahun anggaran 2024 pasca penetapan formasi nah disini teman-teman bisa lihat ini adalah bulan Agustus September Oktober November Desember Januari 2025 Februari Maret nah kita bisa lihat teman-teman ya disini adalah ada minggu pertama kedua ketiga dan keempat nah disini teman-teman bisa dilihat minggu untuk penerimaan nah ini sebenarnya kurang jelas teman-teman ya agak buram disini untuk seleksi CPNS tahun anggaran 2024 disini kita lihat ada pada kolom mulai kolom ketiga teman-teman ya kolom ketiga Agustus nah disini ada penjelasan keterangan dan tanggal pelaksanaan pendaptaran dan seleksi administrasi minggu ketiga Agustus 2024 terus ada pengumuman hasil seleksi administrasi itu ada di minggu kedua September 2024 terus seleksi kompetensi dasar pada minggu kedua Oktober 2024 itu seleksinya seleksi SKD nya terus seleksi kompetensi bidang atau SKB nya itu ada di minggu ketiga November 2024 nah untuk pengumuman kelulusan sendiri ada pada bulan Januari minggu kedua di bulan Januari tahun 2025 nah ini ini adalah pengumuman kelulusan buat teman-teman yang telah mengikuti seleksi kompetensi dasar dan kompetensi bidang jadi untuk CPNS nya ini insya Allah starnya disini berdasarkan timeline dari BKN itu star di minggu ketiga Agustus tahun 2024 nah teman-teman ya seperti itu ok cukup sekian informasi yang dapat admin bagikan di video kali ini lebih dan kurannya admin mohon maaf Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati